Bapak kami berterima kasih kepadamu Kami berkati namamu pagi hari ini Kami bergembira karena kami boleh hidup Terima kasih untuk segala perkara yang telah engkau buat bagi kami Terima kasih buat ibadah yang luar biasa ini Lepaskan berkatmu Tuhan Turunkan perkenanamu Berikan kami sukacita Yang tidak ada orang dapat berikan kepada kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami Amin Shalom, shalom Ini adalah kedua kalinya ya Minggu, ibadah minggu kedua yang saya hadiri untuk beribadah di tempat ini Dan saya merasa sangat diberkati Saya boleh berada di tempat ini kembali Terima kasih Bapak Pastor Pendeta Matthews Dan ibunya Terima kasih Saya menghargai hak kesempatan yang diberikan Hak istimewa yang diberikan Saya juga ingin berterima kasih kepada Tuhan untuk gereja Untuk menerima saya Boleh datang kembali di tempat ini Terima kasih banyak Saya lihat Pak Matthews ini adalah Seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati Kadang-kadang ada kalanya itu Saya mempelajari beliau dari kejauhan Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kerendahan hati beliau Terima kasih juga untuk ketulusan beliau Dan saya sangat bergembira boleh berada di tempat ini hari ini Karena saya suka mengidentifikasikan Ya mungkin menyamakan Dengan orang-orang yang tulus Ya orang-orang yang jujur Karena Dengan anugerah Tuhan Saya juga belajar untuk mengikuti Saya telah mengikuti hamba-hamba Tuhan yang asli Dan sepanjang hari-hari saya Saya akan berdiri dalam kebenarannya Haleluya Haleluya Dan pagi hari ini oleh anugerah Tuhan Saya akan berbicara mengenai satu judul yang saya berikan Kuasa daripada firman yang diperkatakan Kuasa firman yang diperkatakan Mari kita buka Alkitab kita Ke Injil Markus Pasal yang keempat Ayat 36 sampai 41 Injil Markus Pasal 4 Ayat 36 sampai 41 Injil Markus Pasal 4 Ayatnya 36 sampai 41 Perikoknya berkata Angin ribut diredakan 36 Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak dan membawa Yesus Beserta dengan mereka dalam perahu Dimana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan Di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Ia pun bangun Menghargik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu menjadi tenduh sekali Lalu ya berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Demikian firman Tuhan Haleluya Haleluya Jika bapak dan ibu lihat ke ayat 35 Bapak ibu dapat melihat ya Apa yang menyebabkan terjadi badai Adalah perkataan yang Yesus Perkatakan kepada firman Pada para murid-muridnya Marilah kita bertolak Keseberang Setiap kali bapak dan ibu Memanjat atau naik Ketingkat yang lebih tinggi Selalu ada tantangan yang kuat Untuk setiap perubahan Yang bapak dan ibu akan lakukan Dalam kehidupan Tidak sekedar datang dengan mudah Kita pikir sebelum kita naik Ke tingkat yang lebih tinggi Kita berpikir Kita menyangka bahwa Segala sesuatunya Itu akan baik-baik saja Mulus-mulus saja Itu tidak seperti itu ya Seorang hamba Tuhan itu menulis satu buku Dan yang bertuliskan Atau berjudul Ketinggian yang baru Iblis yang baru Jadi Ketinggian yang baru Iblis yang baru Jadi sekarang gereja ini sekarang Kalau bapak dan ibu Misalnya mau masuk Kedalam suatu Auditorium gereja yang besar Maka Misalnya bapak dan ibu Maksudnya mau pindah Ketempat baru ya Maka iblis itu akan Menentang ya Menghambat Tidak selalu mudah Setiap kali bapak dan ibu Mau Mengadakan perubahan Ketinggian yang baru Ke tingkat yang lebih baru Tingkat yang lebih baru Sebagai mana misalnya Bapak dan ibu Bekerja di suatu perusahaan Dan mereka itu Mau mempromosikan Bapak dan ibu Ke tingkat yang lebih tinggi Jabatan yang lebih tinggi Bapak dan ibu mungkin akan Melihat Banyak daripada Karyawan-karyawan yang lain Atau bahkan bawahan Yang menentang Promosi yang bapak dan ibu Mau terima Itu adalah karakter Daripada iblis Tetapi ketika bapak dan ibu Tetap rendah hati Mungkin bapak dan ibu Tidak melihat Perlawanan Jadi Tuhan Yesus berkata Kepada para murid-muridnya Marilah kita bertolak Ke seberang Karena ke seberang Itu adalah Sisi yang lebih baik Sisi yang lain Itu adalah Seberang Itu adalah Destiny Atau tujuan akhir kita Jadi Jadi Di sisi yang seberang Itu akan membuat Bapak dan ibu Lebih terkenal Membuat bapak dan ibu Lebih berhasil Dan datanglah iblis Dengan badai Dan Alkitab berkata Bahwa Badai itu sedemikian Kelas Apa artinya badai itu? Taufan itu adalah Angin yang sangat dahsyat Angin yang sangat dahsyat Yang sangat merusak Dan bukan angin yang baik Tetapi sebenarnya Angin Taufan itu adalah Angin yang Diimbuskan oleh iblis Untuk merusak Tetapi pagi hari ini Ada kabar baik Bagi bapak dan ibu Tidak masalah Seberapapun Beratnya Taufan yang Mendatangi bapak dan ibu Tuhan Yesus itu Ada di dalam Perahu bapak dan ibu Saya katakan Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu bapak dan ibu Jika Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu bapak dan ibu Tidak ada Bapak dan ibu Bapak dan ibu Bapak tidak ada Badai yang Dapat menghancurkan Kehidupan bapak dan ibu Tidak peduli Seberapapun Banyaknya Halangan Atau tentangan Itu Kabar baiknya Adalah bahwa Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu Tolong beritahu Kiri kanan Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu saya Beritahukan Kiri kanan Bahwa ingat Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu saya Sehingga Tidak ada Tovan Yang dapat Menghancurkan Hidup saya Tidak masalah Entah Seberapapun Iblis berusaha Menghambat saya Saya punya Suatu jaminan Karena Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu saya Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu bapak dan ibu Ketika ada Tovan Maka akan Ada yang Berbicara Kepada Bapak itu Diam Jadilah Tenang Diam Jadilah Tenang Dan Badai itu Akan menjadi Tenang Dan saya Berpikir-pikir Merenungkan Membayangkan Bagaimana Kalau seandainya Tuhan Yesus Tidak ada Dalam Perahu itu Maka akan ada Kecelakaan yang Parah Mungkin Perahunya Tenggelam Sehingga Mereka tidak Mencapai Keseberang Ketujuan Akhir Mereka Mungkin Kapal itu Tenggelam Kedalam Karam Tetapi Terima kasih Tuhan Karena Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu itu Jadi Dengarkan hal Itu Jika Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu Bapak dan Ibu Maka Keamanan Bapak dan Ibu Itu Dijamin Musuh itu Pasti Akan berusaha Menentang Menghambat Ketika kita ingin Menjadi Anak Tuhan Tidak berarti Segala sesuatunya Itu akan Berjalan Dengan Lancar Mulus Jalan Toh Bayangkan Tuhan Yesus Ada di dalam Perahu Dan Iblis itu tidak takut Terhadap Tuhan Yesus Yang ada di dalam Perahu Tapi malah Melepaskan Tuhan Jadi ingat ya Bahwa Iblis itu Tidak menghormati Bapak dan Ibu Tetapi ada satu hal Yang Iblis itu Takuti Atau hormati Itu adalah Firman Tuhan Kapanpun Iblis itu Menantang Bapak dan Ibu Berbicawalah Suatu firman Perkata Firman Tuhan Dan Tuhan akan Menghentikan Mereka akan Ketakutan Bapak dan Iblis itu Bapak dan Iblis itu Dan Iblis itu Ketakutan Waduh Nanti kita kalam Ya Bagaimana Nanti kita mati Tapi Yesus itu Tidur Tuhan Yesus itu Menikmati tidurnya Tidur sangat Cenyak Sekali Ketika badai itu Menggoncangkan Kapal Tuhan Yesus itu Sedang tidur Dengan nyanyak Tetapi Petrus itu Membangunkan Tuhan Yesus Tuhan Apakah engkau Tidak tahu Apa yang sedang Kita hadapi Ini ada masalah Ketika Tuhan Yesus Kau tidur Bagaimana Kalau kapal ini Tenggelam Tuhan Yesus itu Bangun dan Tersenyum Tidak mungkin Kalau saya ada Di dalam kapal Dan kapal itu Tenggelam Tidak mungkin Kalau Bapak dan Ibu Ada yang takut Jangan menjadi takut Lagi Ya jadi Apakah Petrus mengharapkan Saya melakukan Sesuatu Sebelum Saya dibangunkan Tetapi Ingat ya Kalian itu Semua murid-murid Tidak ada yang dapat Melakukan sesuatu Gini ya Saya tunjukin ya Sekarang saya bangun Dan Tuhan Yesus itu Ke pinggir perahu Dan berkata kepada Tuhan Tuhan Jadi Tenang Dan Alkitab berkata Seketika itu juga Badai itu menjadi tenang Tuhan Dan air itu menjadi tenang Seketika itu juga Dan murid-murid itu berkata Wah Ini orang seperti apa nih orang ini Dan bahkan badai Dan lautan Itu taat Ketika Ia berkata Dan Tuhan Yesus berkata Kepada mereka Kuasa yang sama Yang aku punya Sebenarnya Engkau juga punya loh Hanya Karena ketika Engkau takut Engkau tidak berbicara Tetapi kalau saja Seandainya Engkau berbicara Firman Maka Angin itu akan Taat kepada Mau Sama dengan ketika Tuhan itu Tuhan Jadi pelajaran apa Yang dapat kita pelajari Di pelajaran ini Kapanpun Ada angin itu Menantang Menghambat hidup kita Kapanpun Ada masalah Yang menghambat kita Perkatakan dengan kuasa Dengan otoritas Perkatakan dalam kuasa Dalam otoritas Ijinkan saya beritahu sesuatu Hari Selasa Kita itu berangkat ke Sumatera Utara Karena ada kebangunan rohani Dan ini musim hujan ya Bapak-Ibu tahu ya Dan itu di salah satu kabupaten Jadi itu pegunungan Dan sering hujan Bener ya Kalau di pegunungan ya Tapi ketika kita sampai ke sana Ke kabupaten dairi itu Saya beritahu kepada Dokter Leah Bahwa selama tiga hari Tidak akan turun hujan Dokter Dokter Leah Hulah hujan tidak akan turun Selama tiga hari ini Dan kita bicara dengan satu kuasa Dan kita bicara dengan satu kuasa Lanit Tutup Tertutup Tidak durjun Sampai kebangunan rohani ini Kebangunan rohani ini selesai Hari pertama kita datang Sempat ada gerimis lah sedikit Waduh mereka ini mulai gemetar juga nih Dan saya berkata kepada Tuhan Tuhan kita sudah bicara loh Tidak ada hujan Dan selama sebelum dua menit lah Paling beberapa menit saja Itu hujannya berhenti langsung Hari kedua Sudah mendung Sudah sangat gelap sebenarnya Dan kita itu ada di lapangan terbuka Dan orang-orang itu berdoa Ada yang ketakutan juga Wah gimana nih Dan saya tersenyum Saya katakan ada yang namanya otoritas Ketika engkau bicara dalam kuasa Segala sesuatunya itu akan tunduk Kepada perkataanmu Jadi kita sudah berbicara Jadi gak perlu berdoa dengan ketakutan gitu Bapak dan Ibu tahu gak kenapa Kadang-kadang itu ketakutan Ketika Bapak dan Ibu memberkatakan firman dengan kuasa Bapak dan Ibu tidak perlu ketakutan lagi Itu cara kerjanya otoritas Ketika Yesus berkata Diam Jadilah tenang Dia itu tidak khawatir Lalu memperhatikan apa yang akan terjadi Karena Tuhan Yesus itu percaya diri Dan Alkitab berkata Seketika itu juga Ketika Bapak dan Ibu berbicara dalam otoritas Maka perkara-perkara akan tunduk Situasi akan tunduk Jadi izin yang saya beritahu Ketika Tuhan itu menyingkapkan rahasia ini kepada saya Saya itu mulai bertindak Sebagaimana Yesus bertindak Alkitab berkata di kitab Yesus 10 Ketika mereka itu sedang berperang dengan orang-orang Amalek Dan mereka itu perlu menerima kemenangan Joshua berkata Oh Tuhan Matahari diamlah Bulan berlambat-lambatlah Sampai kita menang terhadap musuh-musuh kita Dan Alkitab berkata Tuhan mendengarkan perkataan Joshua Lebih daripada Tuhan menghargai Perkataan siapapun di muka bumi Jadi ini katanya adalah arasan kita itu punya tahun kabisat katanya Karena itu adalah perubahan pergeseran dalam alam Bayangkan Tuhan itu sudah membuat perjanjian dengan siang dan malam Tetapi itu adalah karena kemampuan Tetapi pada hari itu Karena ada otoritas Tuhan itu istilahnya melanggar Perjanjian itu Untuk dapat menggenapi Perkataan daripada seorang manusia Apa yang saya beritahukan kepada Bapak? Ada perkataan yang saya lakukan Bapak dan Ibu mungkin berkata Memikirkan itu akan terjadi apa enggak sih? Jadi ada orang yang datang dan berkata Saya datang untuk menemui Pastor Joseph Saya akan berkata Tuhan Dia ini gak datang deh Dan tiba-tiba Dia akan melanggar saya Saya telpon lagi ya Saya telpon lagi ya Nanti saya gak jadi Saya itu sudah mencoba beberapa kali ya Mencoba otoritas Dan saya menemukan bahwa itu bekerja berhasil Jadi Rencana Tuhan buat gereja Adalah untuk kita berbicara Sebagaimana orang yang memiliki otoritas Bagaimana Bapak dan Ibu tahu Orang itu punya otoritas atau tidak? Dia berbicara dengan suatu perintah otoritas Ayo datang Namanya siapa? Ayo datang Tuhan memberkati Sekarang apa yang membuat si ini Namanya siapa? Ori Ori itu meninggalkan tempat duduknya Dan datang ke sini Ketika saya bilang datang Emangnya saya cabuk ya? Emangnya saya cabuk ya? Atau saya ini goncang-goncang Apa yang saya perbuat Untuk membuat dia datang ke sini? Saya berbicara dengan suatu Mari Saya memperkatakan suatu firman Datang Dan dia meninggalkan tempat duduknya Dan datang Oke, Ori Perbicara dengan duduk Sekarang Ori boleh kembali Dan duduk lagi Apa yang saya lakukan Saya perbuat untuk membuat dia duduk kembali Jadi Apapun yang Bapak dan Ibu Perlukan di dalam hidup ini Bapak dan Ibu Perlu mengaktifkan kuasa dan otoritas itu Perkatakan datang Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Kita berkata kepada pagi Pagi datang Dan pagi itu akan datang Pada Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bicara kepada uang dolar Bisa ya Ayo uang dolar Datang Dan Bapak dan Ibu Berima uang dolar Saya berkata Ori, datang Aku datang Dan Ori itu berdiri Dan datang Menemui saya Ketika saya berkata Ori, duduk Jadi Segala sesuatunya Sebenarnya Ada di tangan Bapak dan Ibu Jika Bapak dan Ibu Ingin membuat perubahan Di sekitar malah Bicara dalam nama Tuhan Yesus Karena Karena itu adalah kuasa Daripada Jerman Yang diperkatakan Perkatakan Ketika engkau berbicara Sebagaimana Tuhan berbicara Maka perkara akan berubah Mendukung Bapak dan Ibu Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan Bada itu datang kepada kita Untuk melihat Apakah kita Itu mempergunakan Otoritas kita Presiden Indonesia Presiden Indonesia Tidak harus datang kemana pun Sebelum itu Perubahan itu terjadi Dia akan berbicara dari pejabatnya Tidak harus datang Untuk membuat satu perubahan Dia cukup bicara dari Kantornya Istananya Dan dia Menurut Istianya mengeluarkan Surat Perintah Dan saat Tika itu juga Segala Lembaga-lembaga Mereka akan berbicara dari negara Mereka akan mengerjakan Melakukan perintah itu Betul Jika dia berkata Sekarang juga Ada kopi di Sumatera Ada kopi Ya Jika dia berkata Saya mengerjakan kopi di Sumatera Ya Misalnya Pak Presiden Berkata Ada kopi di Sumatera Maka Setiap orang itu Akan taati firman itu Karena dia adalah presiden Benar kan Tapi izin gak saya beritahu Kuasa yang sama Yang dimiliki oleh seorang presiden Bapak dan Ibu juga Punya Terhadap Alam Terhadap situasi Dan kondisi Setiap kali Bapak dan Ibu Memperkatakan firman Dengan otoritas Ada 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 Malaikat Malaikat Surgawi Yang membuat Perkara-perkara itu Menjadi kenyataan Tetapi ada kalanya Kita itu berpikir Tuhan itu akan turun Dari surga Dan menyelesaikan Memperbaiki masalah Tuhan Yesus itu Tidak berkata Oh Bapak Tuhan Apa yang kau lakukan di surga Dan ada badan ini Mau menendelamkan Perahu saya Tetapi Tuhan Yesus Memperkatakan firman Dan Bapak di surga Itu menghargai firman Itu yang diperkatakan Jadi ketika Bapak ini Menghadapi Tuhan Perkatakan Dengan kuasa Aku perkatakan Aku perintahkan Sakit penyakit ini Jauh 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 Dalam nama Yesus Dan Iblis pun akan taat Kepada firman Tuhan Ijinkat saya beritahu Bahwa Bapak dan Ibu Punya kuasa Bahkan ketika Bapak dan Ibu Kita sudah terima kuasa Ketika Tuhan Yesus itu mati Tuhan Yesus itu tidak memberikan kita Uang dolar Tuhan Yesus tidak memberikan kita Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu Tuhan memberikan kita kuasa Kuasa yang sudah kita terima Adalah untuk kita berbicara Maka perkara-perkara akan terjadi Ketika kita butuhkan uang Ketika kita membutuhkan uang Kita membutuhkan kuasa Aku perintahkan uang Ketika saya ingin datang ke Indonesia Saya tidak pernah membutuhkan uang Bapak dan Ibu Tidak tahu Bagaimana itu akan terjadi Mungkin ada teman lama Yang Anda kenal beberapa tahun Mungkin ada teman lama Yang Bapak dan Ibu Sudah kenal Beberapa tahun Yang datang untuk memberikan uang Kepada Bapak dan Ibu Tuhan mungkin di hati saya Untuk memberikan uang ini Dan dia berkata Aduh Tuhan menggerakkan hati saya Untuk memberikan kepadamu uang ini Biar saya beritahu sesuatu Ketika saya ingin datang ke Indonesia Saya tidak pernah membutuhkan uang Cukup uang untuk membayar tiket saya Tetapi ketika saya berdoa kepada Tuhan Saya berkata Tuhan Jika ada yang mengutus aku ke Indonesia Sedihakan uang untuk kebutuhan saat aku beli tiket Dan saya berdoa Saya berdoa Saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi Tetapi satu malam Tuhan itu memberikan satu saya Ke satu pengiapan Saya lihat seorang hamba Tuhan Datang dan mendoakan saya Dan setelah ia selesai mendoakan saya Saya membawa satu tas Dan hamba Tuhan ini Mulai menaruh uang di tas saya itu Dengan tiga orang yang datang bersama-sama beliau Jadi Jadi keesokan harinya saya beritahu kepada istri saya Dan saya beritahu Ya Pak Pendeta ini akan membantu saya Membayar tiket pesawat saya Jadi Tuhan itu memberikan kepada saya penglihatan Di mana dia berdoa dan berkata Pergi ke Indonesia Di mana dia berkata Ayo pergi ke Indonesia Dan berkembanglah Berhasillah Dan setelah dia berdoa Dia menaruh uang di tas saya Jadi saya kemudian menemui hamba Tuhan tersebut Saya beritahu Pak Pendeta Tuhan itu mengutus saya Atau pergi ke Indonesia Saya ingin Bapak tolong membantu saya Untuk membayar tiket saya ke Indonesia Dan dia menjawab Waduh saya gak punya uang Karena saya ini baru saja memakamkan ibu saya Kita itu menghabiskan uang sangat banyak Saya hanya berdoa untuk kamu Jadi dia memanggil saya Bawa semua dokumen perjalanan Anda Dan dia berkata Ayo bawa perlengkapan dokumen perjalanan Anda Dan dia berdoa dan dia berkata Dan dia berkata Saya doakan Pergilah Jadi dengar Jadi keesokan harinya Tuhan itu bicara lagi kepada saya Jadi Tuhan bertemu dia lagi Jadi temui lagi ya hamba Tuhan itu Bayangin ya Bapak dan Ibu habis ketemu orang itu Misalnya Pak Matius Jadi misalnya ini hari Minggu Nah besoknya Bapak Ibu datang lagi ke Pak Matius lagi Jadi ketika dia didatangin itu Dia bilang kamu tuh Dan saya berkata Tuhan itu akan menolong Tuhan berkata Engkau akan menolong saya Dan dia itu berkata Ya udah oke lah Saya akan menelpon temen pendeta saya Untuk menolong kamu Dan setelah dua hari Tiba-tiba telepon saya berbunyi Apakah saya sedang berbicara dengan Pastor Joseph? Ya betul Pak Berapa yang kau perlukan untuk tiket pesawatmu? Saya beritahu dia Dapatkah kau memberitahu saya nomor rekeningmu? Sebelum 30 menit Sebelum 30 menit Sebelum 30 menit ya Saya udah terima bukti Dan yang dia berikan itu Lebih daripada yang saya butuhkan Yang saya minta Jadi katanya ketika kau membayar tiketmu Jadi sisanya itu Pakailah untuk keperluan-keperluanmu Bukankah itu suatu mujizat Bapak dan Ibu? Ijinkan saya beritahu kepada Bapak dan Ibu pagi hari Bahwa ketika Tuhan Yesus berkata ya Maka tidak ada yang dapat berkata tidak Ketika Tuhan Yesus berkata ya Tidak ada yang dapat berkata tidak Jika Tuhan Yesus berada di dalam perahu Bapak dan Ibu Maka perahu itu tidak akan terlalu Tidak masalah Iblis itu, Maham Maso itu menghambat Bapak dan Ibu Dengan badai topan seperti apa? Tetapi satu jaminan kita punya pada hari Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang mengendalikan topan Ketika Ia bicara kepada situasi dan kondisi kita Maka setiap kisah hidup itu akan berbalik Kehidupan Itu bukan ranjang yang penuh dengan mawar Karena Bapak dan Ibu itu anak Tuhan Jangan pikir segala sesuatu akan mudah, 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 mudah Jangan pikir segala sesuatu itu mulus, lancar, jalan tol Kalau segala sesuatu itu gampang, mudah, mudah, lancar Maka Bapak dan Ibu tidak akan pernah kenal yang namanya iman Karena iman adalah hasil Daripada tantangan-tantangan kita Dan respon kita Kepada tantangan itu Berdasarkan pengetahuan yang kita miliki mengandang Tuhan Dan Tuhan itu mengizinkan perkara-perkara itu terjadi pada kita Sehingga kita dapat membangun iman kita Jadi saya datang ke Indonesia Dengan iman Karena Tuhan berkata kepada saya Kau akan pergi ke Indonesia Dan saya berkata, Tuhan Jika kau yang mengutus saya Ayo tunjukkan tanda Ada orang yang bayar tiket saya Padahal saya itu gak ketemu langsung Saya gak ketemu langsungnya dia Tapi dia bayar tiket saya Karena Tuhan berkata, ya Dan tidak ada yang dapat berkata tidak Itu sangat mudah Bagi seseorang yang Bapak dan Ibu kenal Untuk memberikan uang, benar gak? Bagi seseorang yang Bapak dan Ibu kenal Untuk memberikan uang, benar gak? Tapi kalau orang yang belum Bapak dan Ibu kenal Belum Bapak dan Ibu pernah temui Untuk memberikan uang besar Untuk memberikan kepada Bapak dan Ibu Uang yang cukup besar Itu perlu kuasa Tuhan untuk mengerjakannya Dan Ibu memberikan uang lebih daripada yang Bapak dan Ibu minta Itu adalah cara Tuhan bekerja Itulah kenapa hari ini Saya beritahukan sepiap orang Saya tidak ada di sini karena kebetulan Saya ada di sini karena pengaturan ilahi Karena Selama umurnya maja saya Saya sudah belajar untuk mencari suara Tuhan Kemanapun Tuhan berkata pergi Maka itu setelah tempat saya pergi Jika Tuhan berkata tinggalkan tempat ini pergi ke sana Saya akan pergi Karena Ketika Bapak dan Ibu tetap di tempat Dimana Tuhan pelihara Bapak dan Ibu Ketika ada badai Maka Tuhan akan membela Bapak dan Ibu di tempat itu Bapak dan Ibu tahu enggak Kenapa Tuhan Yesus untuk menghentikan tofan itu Karena Tuhan yang memulai Mereka itu tidak tiba-tiba ya Datang ke perahu dan mulai keliling-keliling Tetapi Tuhan Yesus yang berkata Marilah kita bertolak ke seberan Dan ketika musuh itu datang ke lokasi itu Tuhan menunjukkan kepada dia Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu pagi hari ini Apa yang Anda lakukan hari ini Tuhan harus mencari melakukannya Apakah yang Bapak dan Ibu lakukan sekarang Itu Tuhan yang menyuruhnya Tuhan yang memintanya Kalau Bapak dan Ibu menikah atau berpacaran dengan seseorang Apakah Tuhan yang menikah atau berpacaran dengan seseorang Tuhan tidak akan mentaati Bapak dan Ibu Jangan menikah dengan seseorang Kamu bilang, Saya harus menikahnya Saya menyukainya Atau ketika Tuhan berkata Jangan menikahi laki-laki ini Tetapi kalian berkata Saya harus menikah dengan orang ini Saya harus Tuhan tidak akan menikah Tuhan tidak akan membela Bapak dan Ibu Tapi ketika ada tantangan dalam masalah itu terjadi Tuhan tidak akan mentaati Bapak dan Ibu Karena Tuhan yang berkata Jangan menikah dengan orang ini Tetapi hanya Bapak dan Ibu yang berkata Saya harus menikah dengan dia Tetapi ketika Bapak dan Ibu menikah dengan orang yang Tuhan suruh Ketika ada tantangan Bapak dan Ibu berkata Ingat Kau yang menyuruh saya untuk menikahi orang ini Maka Tuhan itu akan bangkit Untuk membela firmannya Kenapa hari ini Tuhan tidak dapat melepaskan Itu bukan Tuhan itu karena terlalu lemah Tetapi ketika kita berjalan dalam kepembrontakan Dan kita itu dihadapi dengan tantangan masalah tergumulan Tuhan itu tidak akan langsung menjawab Tuhan akan menunda-nunda Karena rencana Tuhan Adalah untuk memimpin kita sebagai anak kode di kapalnya Ketika kita menghormati suara dan menurut Dia akan membela kita di mana pun kita berada Dan pemasur berkata Tuhan adalah gembalaku Aku tidak akan kekurangan aku Dia menuntunku ke air yang tenang Dia menyegarkan jiwaku Demi namanya Demi namanya Ya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak akan takut bahaya Sebab engkau yang menyertai Gajahmu Dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Terima kasih Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan-lawanku Itu yang menghormati kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan suara dan kebahagiaan Kebajikan dan kebahagiaan Sampai mengikuti Aku seumur hidupku Ketika Tuhan adalah gembala bagi Bapak dan Ibu Anda tidak akan kekurangan Dia akan menuntunku ke depan air yang tenang Dia akan menuntunku ke depan air yang tenang Dia akan membaringkan badan Bapak dan Ibu Di padang yang berebut hijau Masalah dengan gereja hari-hari ini Adalah kita itu adalah orang-orang yang keras kepala degil Dan Tuhan itu membenci orang yang tenang Biar aku beritahu Saya berkatakan ini bagi kemuliaan amat Tuhan Saya itu termasuk salah satu orang yang dalam kehidupan ini Tuhan telah memimpin saya Sejak saya itu remaja Untuk saya melakukan segala apa Saya akan bertanya kepada Tuhan Apakah saya seharusnya melakukan atau tidak Apakah saya seharusnya melakukan atau tidak Dengan anugerah Tuhan Saya ada di sini karena Tuhan mengutus saya Ada orang-orang yang di Indonesia Karena mereka mempunyai ambisi Tetapi dengan anugerah Tuhan Saya akan memperkatakannya dimanapun saya berada Saya akan memperkatakannya dimanapun saya berada Jadi doakanlah dan cari, cek, uji Apa yang saya katakan Bahwa Tuhan yang mengutus saya Dan oleh anugerahnya Tujuan untuk membawa saya Apa yang saya katakan Apa yang saya katakan Dimanapun Bapak dan Ibu ke sana Apakah Tuhan yang membawa Bapak dan Ibu ke sana Apakah Tuhan yang membawa Bapak dan Ibu ke sana Tapi kalau itu adalah ketaatan Dan Tuhan yang menyuruh Maka dia tidak akan membuat Bapak dan Ibu ke sana Dimanapun Tuhan berkata tinggal Akan selalu ada pencukupan ilahi Di tempat-tempat itu Dimanapun Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu berada di tempat yang tempat Selalu ada persediaan Alokasi Tuhan tidak dapat menyediakan Atau mengalokasikan sumber dari Tuhan Ketika Bapak dan Ibu itu berada di lokasi yang salah Tapi dengan anugerah Tuhan Biar saya beritahukan salah satu kesaksian Saya pergi ke satu toko Di STT Setiap kali saya mengambil barang Yang menjaga toko itu akan memberitahu saya Pastor Joseph, seseorang membeli untuk Anda Saya akan melihat ke sana Saya itu melihat sekeliling saya Saya tidak melihat orang yang membayar saya Tetapi hari Senin kemarin Saya pergi lagi untuk membeli sesuatu Karena saya tidak tahu apa yang terjadi Dan dia berkata kepada saya, Pastor Joseph Biar saya beritahu ini Ada yang berkata kepada saya Apa pun yang kau ambil dari toko ini Saya akan bayar Saya yang bayar Setiap kali Anda ingin membeli sesuatu Kapan pun Bapak dan Pak Yosep Apapun, ambil saja Saya akan membayar tagihannya Bukankah itu suatu mujizat? Saya itu tidak kenal orangnya siapa Tetapi saya tinggal ambil saja Barang di toko dan orang lain yang bayar Bapak dan Ibu tahu kenapa? Saya tidak memasangkan diri saya berada di Indonesia Tetapi Tuhan yang membawa saya Jadi Satu hal yang saya ingin Anda belajar hari ini Bapak dan Ibu belajar Bapak dan Ibu belajar Bapak dan Ibu belajar Untuk mendengarkan suara Tuhan Itu adalah rahasia keberhasilan dalam kehidupan kita Orang itu bukan berhasil karena mereka sukses Banyak orang yang cerdas yang gagal dalam kehidupan Banyak orang yang cerdas yang gagal dalam kehidupan Banyak orang yang cerdas yang gagal Banyak orang-orang yang pintar IQ-nya tinggi Gelarnya banyak Itu gagal yang miripan Tapi coba cek dalam Alkitab Setiap orang yang berhasil Itu adalah orang yang taat kepada suara Tuhan Lihat Abraham di usia 75 tahun Di kitab kejadian 12 Tuhan berkata Abraham Tinggalkan rumah keluargamu Tinggalkan rumah keluargamu Tinggalkan keluargamu Ke tempat yang akan aku tunjukkan Kalau itu hari ini Kita akan bertanya kepada Tuhan Tuhan Yesus kamu gak masuk akal Masa umur saya setua gini saya suruh meninggalkan rumah orang tua saya Maka generasi ini ya itu akan menanyakan Tuhan seperti itu Tuhan saya gak yakin ini kayaknya Tuhan yang bicara kepada saya Abraham itu beres-beres taat Dan mulai pergi ke tempat yang dia tidak tahu Karena dia mendengar suara Tuhan Dan Tuhan berkati dia Biar aku beritahu Untuk Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Anda harus menemui tempat Bapak dan Ibu sendiri Tanya teman saya ini Pak Kita itu sama-sama pergi ke Sumatera Utara Seperti aku adalah Yesus yang datang ke Sumatera Utara Yang seolah-olah Tuhan Yesus itu datang ke Sumatera Utara Anak-anak itu memeluk saya Anda juga memeluk saya Anak-anak itu memeluk saya Orang dewasa itu memeluk saya Tolong jangan pergi Ayo pastor jangan pulang Bila kamu datang lagi? Kita kasihi Saya berkata Wow Saya hanya pendeta itu Ada banyak pendeta Nigeria di Indonesia Bagaimana semua orang mengelukkannya saya? Berkata, oh pastor, kami kasihi Anda Biar aku beritahu Ketika Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu menempati tempat Bapak dan Ibu Di dalam Tuhan Ketika Iblis menempang Bapak dan Ibu Tuhan akan mengelukkannya Tuhan akan melepaskan Bapak dan Ibu Saya kata, Tuhan akan berperang bagi Bapak dan Ibu Tuhan telah memberikan kita pelajaran yang bagus hari ini Bahkan ketika Bapak dan Ibu menempati Tuhan Bahkan ketika Bapak dan Ibu menempati Tuhan Akan tetap ada masalah Tetapi ada satu hal yang pasti Dimana Tuhan pasti akan melepaskan Ketika Bapak dan Ibu menempati Tuhan Ketika Bapak dan Ibu menempati Tuhan Bahkan ketika Abraham itu menempati Tuhan Pergi ke Mesir Mereka mengelukkannya Dan ke Palestina Mereka mengelukkannya Tetapi dia berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan berkata kepada Raja Jika tidak memberikan istri Aku akan membunuh Dia bisa menempati istri Dan memberikan dia kebaikannya Dan berikan dia kebaikannya Setiap anaknya kebaikannya Dia ingin ke Filistina Karena Pharaoh, King Philistina Dia mengelukkannya dan Tuhan membuat mereka bertunduk dan berkata kepada mereka jika Anda ingin pergi kembalikan istri Abraham ketika Anda mengembalikan istri Abraham berikan dia dan berikan dia dan semua apa-apa Abraham membuat barang-barang lagi apakah Anda melihat Tuhan? ketika Anda berada di tempat yang Tuhan mengembalikan Anda ketika Bapak dan Ibu berada di tempat Tuhan akan mengubah masalah Bapak dan Ibu bagi keuntungan Bapak dan Ibu bagi kebaikan Bapak dan Ibu Jika Tuhan itu yang menyuruh Bapak dan Ibu bekerja di perusahaan itu di manajemen itu akan menguntungkan Bapak dan Ibu ada tempat yang sedang mengalami goncangan dan Alkitab berkata segala perkara itu akan turut bekerja bagi mereka yang mengalami Tuhan bagi Tuhan yang mengasihi bagi mereka yang mengalami bagi kita yang dipanggil jadi goncangan yang Bapak dan Ibu lihat hambatan yang Bapak dan Ibu lihat di tempat yang Tuhan dalam pekerjaan Bapak dan Ibu itu akan demi kebaikan Bapak dan Ibu Tuhan akan mengatakan Tuhan setiap kali ada yang terkembang ketika ada goncangan Tuhan ingin membuat perkara yang baru setiap kali ada kebaikan Tuhan ingin membawa Bapak dan Ibu ke tingkat yang baru tetapi Bapak dan Ibu harus tetap bertahan dengan Tuhan dan berkata oh Tuhan engkau mau bawa saya kemana dan Tuhan itu akan menyikapkan apa yang akan dia lakukan segala badai tidak akan membunuh Bapak dan Ibu tetapi itu akan membuat setiap topan yang Bapak dan Ibu lalui sekarang akan membuat Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang terbaik itu akan membuat Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang terbaik katakan bahwa badai itu topan itu akan membuat saya menjadi yang terbaik mari kita lihat Masmur 33 ayat 9 Masmur 33 ayat 9 Masmur 33 ayat 9 Masmur 33 ayat 9 sebab dia berfirman maka semuanya jadi dia memberi perintah maka semuanya ada dia berfirman maka semuanya jadi dia berfirman dari hari ini ketika Bapak dan Ibu itu akan jadi dia memberi perintah maka semuanya ada Bapak dan Ibu bisa lihat cara Bapak Surgawi kita bekerja menunjukkan bagaimana seharusnya Bapak dan Ibu beroperasi bekerja Pak izin dengan saya ini adalah putramu ya apakah Anda tahu bahwa Anda mungkin akan berfungsi dengan cara yang Anda berfungsi jadi ada orang-orang yang akan mengenali wah ini pasti anaknya Bapak jadi bagaimana cara bekerja Bapak kita dia berfirman maka semuanya jadi dia berfirman maka semuanya ada jadi Bapak dan Ibu ketika kalian tahan tanah di perusahaan ini di perubahan ini itu akan mendukung saya dalam perusahaan ini goncangan ini ini akan membuat keuntungan bagi saya Bapak dan Ibu berkata dalam doa perkatakan perkatakan kemana pun Bapak dan Ibu pergi ini goncangan ini akan bagi keuntungan saya kamu tidak tahu bagaimana itu akan terjadi karena tiba-tiba saja mereka akan memanggil kau dan berkata ya, kau jadi manajer yang berikutnya ya karena saya angkat jadi direktur karena apapun yang Bapak dan Ibu ingin katakan 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 biar saya beritahu itu bukan hari ini saya beritahu kepada teman-teman saya saya berkata, Tuhan akan membawa saya ke bangsa-bangsa ketika saya berkata, Tuhan akan membawa saya ke bangsa-bangsa Anda tahu kenapa? ketika saya berdoa Tuhan akan beritahu saya saya akan membawa saya ke bangsa-bangsa jadi ketika saya beritahu mereka tidak ada yang berkata, Tuhan akan membawa saya ke bangsa-bangsa Tuhan akan membawa saya ke bangsa-bangsa kamu berpimpin, Tuhan tahu? saya berdoa di tengah malam saya berdoa di tengah malam dan saya itu berdoa sepanjang lima jam dan saya tidak berdoa lima jam melewati tengah malam dan saya beritahu Tuhan saya berkata kepada Tuhan apa yang akan menjadi kebangsaan saya untuk berdoa di tengah malam ini akan upah saya apa ya? sudah doa sekian lama Tuhan berbicara kepada saya berkata, cara yang kau berdiri bagi saya lima jam ini maka kau akan berdiri di hadapan bangsa-bangsa karena kau berdoa selama lima jam di hadapanku maka aku akan membuat kau berdiri di hadapan bangsa-bangsa jadi hari ini saya ingin memberitahu kepada Bapak segala hal itu mungkin bagi mereka yang percaya saya ingin Bapak dan Ibu tahu itu mungkin itu mungkin Tuhan akan memimpin mengangkat orang presiden mungkin dari sini mungkin saja apakah itu mungkin? Tuhan dapat melakukan saya berkata Tuhan bisa melakukan saya berkata Tuhan dapat melakukan haleluya saya berkata Tuhan bisa tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan saya berhenti Anda bisa berbicara dan berkata Tuhan bangkitkan seorang milioner dari gereja ini terus berbicara terus berbicara terus berbicara terus berbicara terus berbicara satu hari Anda mungkin tidak tahu bagaimana itu terjadi mungkin satu hari mungkin satu hari seorang milioner yang akan sakit seorang milioner yang akan sakit mungkin suatu anak milioner atau milioner atau milioner itu kesakit saya tahu ada orang yang berbicara tidak tahu bagaimana yang terjadi dan ketika pendeta-pendeta lain berdoa tidak ada suatu hal yang terjadi tetapi ketika engkau tumpang tangan dan berkata ayo anak percaya dan milioner yang akan datang ingat dan tiba-tiba saja ya itu ada kongomerat itu akan jadi angkotok kemarin karena apa yang kau perkatakan hari ini saya ingin beritahu bapak dan ibu suatu hal tidak ada mucijata yang akan terjadi sampai bapak dan ibu belajar untuk berkata dalam kerajaan Tuhan di kerajaan ini setiap kelepasan setiap kelepasan itu dibuat berdasarkan percayaan apapun yang bapak dan ibu minta kamu harus membuat percayaan bapak dan ibu punya itu bapak dan ibu harus minta tidak, saya ingin beritahu ketika kamu berjalan ke restoran mereka akan memberikan kartu menu mereka akan bertanya apa yang kamu ingin apa yang kamu ingin ketika kamu mendapatkan di sana dan kamu berbicara seperti ini dan kamu menonton misalnya misalnya ya bapak dan ibu itu cuma begini saja mereka akan tetap bertanya apa yang kau minta dia ada berita baik Tuhan sedang bertanya kembali kamu ingin bukan yang kamu ingin jika kamu berbicara jika bapak dan ibu tidak mau bicara jika bapak dan ibu tidak mau bicara jika bapak dan ibu tidak mau berbicara di kerajaan ini orang-orang yang punya hal adalah orang-orang yang tahu caranya berbicara jadi belajar bagaimana cara berbicara dengan mulut yang tertutup itu artinya tujuan tetapi kalau engkau membuka mulutmu lebar-lebar Tuhan berkata tidak akan memenuhinya lihat, biar aku beritahu kamu adalah Tuhan kecil bahwa engkau adalah seperti Allah yang kecil di dalam Tuhan yang besar bagaimana Tuhan itu beroperasi di kejadian Tuhan berkata pada mulanya Tuhan mencintakan bumi dan langit bumi dan langit waktu itu bumi belum berbentuk dan kegelapan menutupi segala muka bumi dan roh Tuhan layang-layang di atas permukaan air dan Tuhan berkata Tuhan berkata apa? Tuhan berkata ada kegelapan di mana-mana tidak Tuhan tidak takut Tuhan mulai berbicara biarlah terjadi terang berdasarkan terjemahan aslinya Bapak, Ibu, Pak Dr. Matius ini adalah seorang ahli teologi Tuhan berkata biarlah terang itu jadi dan tiba-tiba terang itu datang let light be ketika jadilah terang terang itu jadi Bapak dan Ibu datang kepadaku saya berperintahkan suamiku muncul saya panggil suamiku muncul saya panggil suamiku muncul saya panggil istriku datang kepadaku mungkin Bapak dan Ibu itu masih tiba-tiba datang karena Anda memanggil suamiku tapi ketika Anda memanggil suamiku dan orang yang duduk di sebelahmu tiba-tiba adalah orang yang Bapak dan Ibu cari-cari dan itu adalah cara yang terjadi jadi apa yang saya katakan ketika Bapak dan Ibu berkata Tuhan tahu caranya membuat itu terjadi tidak pernah terjadi tidak ada perkara yang dapat terjadi sehingga Anda sudah berkata dalam dunia terus berbicara mereka akan kata Anda berbicara dengan berbicara besar mungkin orang yang berkata wah ini orang yang berbicara besar biar saya beritahu kalau Jehova itu adalah Bapakmu Anda harus berbicara besar Anda harus berbicara besar Anda harus berbicara besar besar dalam hidupmu saya akan menjadi sangat kaya dalam hidup ini saya akan terima istri kami yang terbaik dalam hidup ini anak-anak saya akan kuliah di rumah dalam hidup ini saya akan tinggal di rumah yang terbaik jika Anda terus berkata itu akan terjadi ketika Yesus lihat Tuhan jadilah tenang diam dan seketika itu juga ada tenangan apapun yang seperti badai aku datang dalam nama Yesus dalam pernikahan itu dalam pernikahan itu setiap badai yang mau menyebabkan perceraian aku berbicara dalam nama Yesus berhenti tenang tenang diam tenang jadilah tenang diam dan jadilah tenang diam dan jadilah tenang bagi anak itu yang mau sudah hampir tetap beratakan firman saya bilang jadilah tenang jadilah tenang diam bangun dalam panggil nama anak itu jika namanya Daniel katakan Daniel aku berkata kepadamu engkau tidak akan membuat malu aku berkata kepadamu engkau tidak akan membuat malu dan Tuhan akan menghargai firman itu karena Tuhan capek dan Tuhan berkata dengan ter ما kita bukan binat kita bukan bagimu kami akhut doang orang anak tidak ingat ramai ayat kamu berkata bahwa kita expressed amraftengipan tidak ada NOT maksudnya di水 aqu eling maksudnya kamu adalah raja dan juga imam biar aku beritahu dengan anugerah Tuhan jika Anda adalah imam yang dipanggil Tuhan kehidupan Anda maka kehidupan Bapak dan Ibu akan menarik perkenanan kemarin saya berdoa untuk seorang wanita saya tidak pernah percaya jenis wanita seperti itu akan memberikan saya dan saya beritahu Anda saya berdoa untuk orang yang muda dan milionia mereka tidak memberikan saya saya berdoa untuk jutaan-jutaan yang muda kayak mereka tidak memberikan uang tetapi ketika saya mau pergi ibu-ibu itu panggil saya dan berkata, Pak Pendeta terima saya seperti, wow ini ibu ini memberkati saya saya kaget karena saya adalah imaman raja raja dan imam Anda menarik Anda menarik orang-orang yang memberi kepada Bapak dan Ibu Anda tidak perlu meminta kepada mereka Tuhan telah mengajar saya sesuatu yang saya terima hari ini saya tidak berdoa untuk itu saya tidak mengemis saya bekerja saya ini bekerja ada orang yang panggil saya ada orang yang panggil saya Tuhan berkata, saya harus memberi ada orang yang tidak saya kenal kenapa? karena kamu adalah kristus roya ada perkara yang akan terjadi kepada Anda Anda tidak perlu meminta ketika Bapak dan Ibu tidak perlu mengemis ketika Bapak dan Ibu adalah Tuhan akan memberikan kepada Anda saya kata, orang-orang akan memberikan kepada Anda Bapak dan Ibu berkata Tuhan memberikan mereka mereka tidak bertanggungan untuk mereka mereka mendapatkan tanah yang tidak mereka bayar mereka mendapatkan kebun yang tidak mereka bertanggungan rumah yang tidak mereka bangun karena mereka tidak membeli mobil yang tidak mereka bayar semua yang tidak mereka berkata tidak karena kuasa tetapi perkenanannya hari ini saya datang dengan perkenanannya Tuhan yang disembah Yusuf adalah bersama saya Tuhan yang menyertai Yusuf ke mana pun saya masuk perkara berubah ke mana pun saya pergi perkara berubah ke mana pun saya pergi perkara terjadi itu adalah satu hal yang Tuhan memberikan kepada saya saya beri tahu saya bukan penguatlah yang terbaik saya bukan penguatlah yang terbaik saya bukan penguatlah yang terbaik tetapi saya diperkenan Tuhan Tuhan berkata kepada saya Anda mungkin tidak menjadi penguatlah yang terbaik tetapi Anda tidak dapat menguatlah apa yang lebih baik tidak bisa menguatlah Anda akan mendapatkan pengkhutbah terbaik Setiap hari dalam hidup saya Saya berdoa satu doa Saya berkata kepada Tuhan Saya tidak ingin menjadi pengkhutbah terbaik Saya ingin menjadi anak yang paling mendapatkan perkenanan Yang paling mendapatkan pengkhutbah terbaik Saya akan mendapatkan pengkhutbah terbaik hari ini Setiap hari Kita berhenti Setiap badai Hari ini Cepat Dalam pernikahanmu Setiap badai Cepat 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 Dalam usahamu Setiap berhenti Saya berkata dengan kuat Berhenti Berhenti Dalam kehidupan anak-anakmu Setiap berhenti Saya berkata dengan kuat Mencari Berhenti 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 Untuk mengajukan tender juga Angkat kontrak Bapak dan Ibu Dan katakan Tuhan My contract paper Akan diterima Sebelum Bapak dan Ibu tahu Mereka itu akan menolak yang lain Siapa yang punya Surat tender ini Bapak dan Ibu itu adalah Allah Jika Bapak dan Ibu punya otoritas Dan Ibu menolak untuk menggunakannya Maka hal-hal akan menolak Tapi hari ini Bapak akan mengubah perkara Gunakan otoritas Buatlah perkara-perkara-perkara Berkatakan Haleluya Presiden Indonesia Sudah punya kuasa Yang tercatat di undang-undang Dia dapat berkata Dan perkara-perkara akan terjadi Dia tidak perlu mengingatkan apa-apa Karena Dia adalah presiden Itu adalah kuasa Yang diberikan kepada dia sebagai presiden Apakah Anda tahu Anda mempunyai kuasa yang sama Berikan kepada Anda oleh Tuhan Apapun yang Anda perlukan Berbicara 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 Dan pergi Dan Tuhan Akan membuat itu berkara untuk Anda Dan apabila Anda ada Tidak ada yang berkara-kara Anda tidak berbicara Bapak dan Ibu belum berbicara Untuk perkara-perkara untuk berkerja Berubah bagaimana Anda berbicara Berubah bahasa Oh, penyakit ini akan membunuh saya Itu sebabnya Anda masih sakit Penyakit ini akan membunuh saya Itu sebabnya Anda sakit Saya tidak bisa sakit Karena Anda mengambil sakit Dan semua penyakit saya Saya tidak bisa sakit Biar saya beritahu Apa yang terjadi kepada Anda Majoritya hal-hal yang terjadi kepada Anda Mereka adalah hal-hal yang berkata tentang diri Anda Apabila Anda berkata Saya tidak pasti saya akan berhasil Biar saya beritahu Anda tidak akan berhasil Apabila Anda berkata Tuhan Tapi ketika Anda berkata Tuhan Saya tahu Saya yang terbaik Saya tahu Saya yang terbaik Dalam perusahaan ini Saya yang terbaik Sebelum Anda tahu Mereka memang berkata Tuhan Anda yang terbaik Untuk mengadakan perusahaan ini Saya berbicara Berbicara mereka Bicara kepada anak-anak Anda adalah anak yang terbaik Anda akan berkata Tuhan Anda adalah hal-hal yang terbaik Biar saya berkata Tuhan Biar saya berkata Tuhan Biar saya berkata Tuhan Anak saya itu yang terbaik Dia berkata Tuhan Kenapa kamu meragukan anak saya Saya berkata Tuhan Anak saya adalah anak yang terbaik Anda tahu apa yang terjadi Saya berkata Tuhan Anda adalah hal-hal yang terbaik Anda adalah hal-hal yang terbaik Sesi berikutnya Dan sesi berikutnya Putri saya itu ambil dulu Yang kedua Yang kedua Anak saya ambil dulu Jadi Anak saya ambil dulu Yang kedua Anak saya ambil dulu Ketika dia lulus Dari sekolah Dia adalah anak yang terbaik Kenapa? Ketika guru yang berkata Tuhan 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 Itu tidak berhubung Anak saya itu yang terbaik Karena anak putri saya adalah yang terbaik Anak saya ikut Aku wajar dari sekolah tipik Jadi anak saya itu Anak saya yang terbaik Apa yang Yoong katakan ini? Apa yang Bapak dan Ibu katakan Eenam jangka Dapat mengubah Sekolah rosak Sekolah dari anak Bapak Ibu Jadi ketika mereka berkata Tuhan Mereka tidak melakukan baik. Bagaimana mereka adalah guru? Guru? Anda tidak mengatakan kebenaran. Api anak saya adalah yang terbaik di sekolah. Tuhan menghormati apa yang Anda katakan lebih daripada orang lain. Dengarkan ini! Anda adalah nabi yang terbaik bagi keluarga Anda. Anda adalah nabi yang terbaik bagi anak-anak-anak. Setiap pagi, sebelum anak-anak saya pergi ke sekolah, saya akan mengatakan mereka. Saya akan mengatakan mereka. Saya akan berbicara kepada mereka. Anda adalah yang terbaik di sekolah. Anda adalah yang terbaik. Jika mereka membawa yang terbaik, Anda akan mengatakan yang terbaik. Dengan kebenaran yang terbaik, yang terbaik ini adalah yang terbaik. Di kelas yang terbaik. Ketika saya pergi ke sekolah mereka, Bapak! Semua anak-anak Anda melakukan baik. Apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan? Apa yang Bapak Ibu membuat? Tuhan akan membuat hal-hal. Jangan pernah berkata, Saya tidak akan berkata, Jika Bapak Ibu berkata, Jika Bapak Ibu berkata, Jika Bapak Ibu berkata, untuk menentang Bapak dan Ibu. Beritahu Bapak Ibu. Saya dapat melakukan segala perkaraan melalui Kristus yang menguatkan saya. Saya dapat melakukan segala perkaraan. Tuhan adalah gembalaku. Saya tidak akan kepercayaan. Yang membuat barangkan aku di padang yang berputih. Yang menuntun aku, saya melihat apa yang terbaik. Besami berkata, Tuhan adalah penuh dan penuh dan penuh. Siapa yang harus saya? Tuhan adalah kekuatan hidupku. Tuhan adalah kekuatan hidupku. Jadi, kepada siapa yang harus saya? Ketika musuh-musuh, bahkan musuh-musuh, akan datang menerang saya. Mereka akan gagal. Mereka akan jatuh. Itu adalah pengakuannya positif. Hari ini, Tuhan telah mengajar Anda sebuah kekuatan yang kuat. Tuhan tidak akan datang melakukannya untuk Anda. Anda adalah Tuhan yang berkata. 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 Bicara. Bicara. Suami aku adalah suami yang terbaik. Meskipun ketika dia minum alkohol. Suami aku adalah suami yang terbaik. Suami aku akan berubah menjadi Tuhan. Tapi sebelum Anda tahu, seorang yang terdapat alkohol, akan menjatuhkan alkoholnya. Dan mengikuti Bapak dan Ibu kegerjaan. Karena itu apa yang Anda katakan. Karena itu apa yang kau katakan. Orang yang Anda katakan. Tapi ketika Anda katakan. Ini orang yang saya terbaik. Ini orang yang saya nikah dengan laki-laki bodoh. Saya nikah dengan laki-laki bodoh. Mereka akan menjadi tukar. Anda dapat mengubah hidup orang itu. Dengan apa yang Bapak dan Ibu mengubah. Saya terbaik. Saya terbaik. Saya seorang wanita dan anak-anak. Saya terbaik. Saya terbaik. Saya terbaik. Saya terbaik. Saya terbaik. Jadi dengarkan ini. Saya tutup. Ada percobaan yang dibuat. Mereka membawa seorang anak kecil kulit hitam. Dan seorang anak kecil kulit putih. Dan mereka memberitahu anak kecil kulit putih. Dan mereka memberitahu anak kecil kulit putih. Anda tidak cerdas. Yang ini merupakan. Mereka juga merupakan. Menunjukkan kepada dia. Bahwa orang kulit putih itu cerdas. Yang kulit putih tidak mengalami masalah. Mereka menemukan mereka untuk menulis kecil. Jadi anak kecil kulit putih mengalahkan anak kecil kulit putih. Sekarang mereka mengubah mereka. Mereka mengubah mereka. Mereka mengubah dua orang yang sama. Mereka menunjukkan anak kecil. Anak kecil. Ini hanya warna. Mereka bukan warna. Menunjukkan orang yang itu cerdas. Bahwa kamu lebih cerdas daripada dia. Mereka menunjukkan bahwa kamu lebih cerdas daripada dia. Bahwa kulit itu tidak membuat perbedaan. Mereka mengambil mereka ke contoh yang sama. Mereka mengalahkan anak kecil kulit putih. Mereka mengalahkan anak kecil kulit putih. Apa yang menunjukkan? Apa yang kamu dengar di sana. Itu akan mengubah hidup. Apa yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar. Beritahu anak kecil. Anda adalah yang terbaik yang saya punya. Engkau adalah yang terbaik yang baik. Semua orang yang baik. Vanamman. Menulis. 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 Tuhan. Tuhan. 거�iden. Engkau. Tuhan. Harusnya. Tuhan. Tuhan. ketika mereka membuat kesalahan jangan cepat-cepat untuk mendorong mereka tapi panggil mereka jadi ajak mereka duduk dan berkata anak jangan membuat malu kami mengasihimu mereka akan mendengar kamu tapi kalau kamu selalu menimbulkan mereka mereka akan lari keluar dan kamu akan kehilangan waktu kepada orang lain hari ini Tuhan bicara kepada Bapak segitanya semuanya di sekitar kita tidak bisa berubah jika kita belajar segitanya peace dan jadi ratana dengarkan ini semuanya di tempat ini semuanya di tempat ini biar saya beritahu kamu lihat ini ini di sini jika saya katakan hari ini dengarkan saya Tuhan bicara kepada saya Tuhan bicara kepada saya beberapa segala hal itu bisa mendengar bahkan kipas ada yang bisa berbicara kepada kipas ini berkata kipas semua orang yang duduk di sini tiupkan karena itu karena itu yang kau kata dan ada orang yang duduk di sini sebelum Anda tahu orang itu mati tidak mendengarkan ini kipasnya tiup racun Yesus itu lapar di kitab dan melihat pohon arah pohon arah itu dan ketika dia pergi menunggu buahnya untuk makan dan ketika dia sampai di sana tidak ada buah dan Yesus menjadi marah lihat berkata Alkitab itu berkata bahwa itu bukan waktunya jadi itu bukan salahnya pohon arah itu tetapi Yesus telah marah dan mengutok pohon arah itu jadi hari ini tidak ada yang makan buahmu lagi hari besok pohon arah itu itu jadi mati sampai akal-akalnya kering jadi ketika mereka melewati jalan yang sama kita lihat itu sama bahwa pohon yang sama sudah hangus kering karena Tuhan Yesus bicara firman jadi dengarkan hari di kitab Markus 11 ayat 23 Alkitab berkata jika engkau berkata jika engkau berkata kepada gunung ini tercampaklah dan terbuanglah ke laut dan kau percaya apa yang kau katakan kau akan terima jika Bapak ribu tidak melakukannya jika Bapak ribu tidak melakukannya entah apa yang kau katakan itu akan terjadi sekarang saya ingin tutup dengan hal ini salah satu presiden Amerika ketika presiden Amerika itu meninggal saya ingin saya ingin jadi presiden Amerika mengunjungi sekolah dan bersalamat dengan semua anak-anak dan dia bersalamat dengan salah satu anak-anak yaitu dia bertanya dia bertanya apa yang kau ingin menjadi saya ingin menjadi presiden Amerika berikutnya dia berjawab saya ingin menjadi presiden Amerika berikutnya apakah dia bukan menjadi Bill Clinton apakah Clinton menjadi saya ingin menjadi dokter Amerika saya ingin menjadi insinyur tetapi ketika bersalamat dengan Bill Clinton saya ingin menjadi presiden Amerika berikutnya dan itu terjadi apa yang Bapak ibu berkatakan apa yang Bapak ibu berkatakan itu apa yang Bapak ibu berkatakan itu apa yang Bapak ibu berkatakan saya berkata hari ini berkat kebesaran pertumbuhan perkenalan kemakmuran kesehatan 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 jawaban di name of Jesus aku berkatakan yang Bapak ibu berkatakan yang Bapak ibu berkatakan apa yang tadinya mustahil Tuhan akan melakukannya aku berkata hari ini pasto mati Allah kemakmuran terima kasih memang, dan bikin dari gereja ini akan berkata dari gereja ini setiap panjang God akan beri kepada Anda Saya berdoa Saya berdoa Abang Saya berdoa Betul Saya berdoa Kesehatan Anda akan berhasil Anda akan berdoa Anda akan berdoa Anda akan berdoa kekayaan, akan hidup dengan kebenaran, akan membuat surga, Tuhan mendukung pekerjaan, Tuhan mendukung pekerjaan, Jangan bertanya kepada semua orang, di orang yang di rumah saya, Tuhan berkati-berkati, Tuhan berkati-berkati, Tuhan berkati-berkati, Tuhan berkati-berkati, Tuhan berkati-berkati. hari ini aku lepaskan berkat dari Yusuf kemakmuran kekayaan kekayaan Nigeria aku lepaskan kebesaran kekayaan Nigeria kekayaan Nigeria kemakmuran kekayaan Nigeria aku lepaskan i harukan kalian di tempat ini di tempat ini Tuhan berkata pergi ke Brazil 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 berkata 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 dengan mengapa haleluya saya tidak tahu tersebut adakah orang di tempat ini anda sakit yang sakit boleh maju dan saya akan selesai terima kasih untuk kehormatan yang luar biasa tapi jika Anda tidak, jangan datang jika Anda sakit saja saja datang jika Anda mengambil ubat tapi jika Anda tidak ada orang seperti itu tidak perlu sekarang lagi jika Anda tahu Anda telah berbicara negatif tentang kehidupan Anda datang ke rumah ini dan beritahu kepada Tuhan hari ini saya bertobat kamu tahu Anda berbicara bahwa hal-hal yang berbicara tentang Anda saya tidak tahu saya akan selamat saya tidak percaya jika Anda tahu Anda mempunyai kemampuan saya akan berdoa untuk Anda karena hari ini karena hari ini saya mengajarkan Tuhan akan mencapai kingdom secret untuk menemukan cerita Anda Tuhan bukan masalah Tuhan bukan masalah kita adalah masalah Tuhan bukan masalah kita adalah masalah kita adalah masalah ketika kita berubah kita berbicara kita berbicara kita berubah Tuhan akan menjawab kita haleluya haleluya Anda tahu apa yang Anda berkata pada hidup Anda tidak berguna ketika Bapak dan Ibu sudah berkata hal-hal yang negatif maju 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 Anda tahu Anda berkata hal-hal yang negatif bapak dan Ibu tahu Bapak dan Ibu sudah berkata hal-hal yang negatif tia, tia, dalam Anda tia tentang ketakutan mengenai satu hal hanya datang ayo datang ini panggilan saya ingat dalam nama yes dalam nama yes saya ingat Dari Tegasong dalam nama yes dalam nama yes menggemar pada hari mungkin Oke Aku berkata dengan kesembuhan 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 Aku berkata dengan kesembuhan 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 Saya berhak Saya berhak Saya berhak Selamat Tidak coba bapak ibu ayah squat wana lebih baik keep going wana lebih baik wana lebih baik wana lebih baik kemarin saya di balik 2 bulan dan saya sakit kemarin saya ada mengeluarkan kayak apa dan saya terkecek saya berpengaruh sesuatu yang berarti saya ingin masuk kemarin saya tidak tertakutkan saya tidak tertakutkan saya tidak tertakutkan saya tidak berhenti sekarang mudah lebih baik sudah sekarang sudah lebih baik ini air yang diberikan kepada saya ini air yang diberikan kepada saya ini diberkati saya minum air ini kesembuhan kau akan disembuhkan terima kesembuhan air ini diberkati kuasa kuasa kau diberkati jadi semuanya dalam nama itu iman jump and death hari ini hari ini aku berkata kau hari ini hari ini hari ini hari ini terbuka 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 го terbuka 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 milik terbuka Charles terbuka what I do you do okay coba tiru ya ya sekarang pakai telingamu tiru apa yang saya lakukan Oke ya tiru bisa tiru-tiru yang kau dengar apa ya ya terbuka 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 Tuhan yang memanggil saya karena aku percaya ini bukan kali pertama kita lakukan engkau sudah membuka beberapa telinga dan aku percaya kau masih melakukannya apapun yang menutup aku berkata dalam iman aku berkata dalam kuat terbuka aku berkata kepada penganyakit jinggaan nah Lidah terbuka Lidah terlepas masih shes har diferença yes yes hai khas has antara Yesus 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 Ok Oke Aku berdoa bagimu Tuhan adalah yang menyembuhkan Saya berdoa, saya sudah berdoa Tetapi Tuhan menyembuhkan Tuhan menyembuhkan Tuhan menyembuhkan Biar kasih Tuhan Saya sudah melakukan bagian saya Tuhan akan melakukan bagiannya Jadi bebas Jadi sembuh Hari ini juga 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 Tuhan menyembuhkan Tuhan menyembuhkan Kasamuan 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 Pergi dengan damai Saya berdoa Saya berdoa Tuhan menyembuhkan 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 Karena pengurapannya itu akan turun atas ibu Karena engkau yang mewakili dia Jadi kami berkata dengan dalam nama Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan bicara kepada kita Jadi kuasa daripada firman yang diperkata Atau perkatakan dengan firman hari ini Adel Elizabeth Adel 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 Kami berkata kepadamu Kita pakai hidupmu sebagai titik Dimana pun kau berada Kau perkatakan penyakit jinjel Be healed Be healed Be healed Kami berkata dalam iman Kami berkata dalam iman Be free Jadi bebas Miracles Terjadi Dimanapun kau berada Miracles Terjadi Dimanapun kau berada Ibumu Berdiri buatmu Hari ini Kuasa Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Itu adalah kuasa You are no more ordinary water Kau bukan lagi air biasa You are healing water Tetapi kau jadi air kesembuhan Air mojijat Air mojijat So join our faith together As ministers of the gospel As peace of God Sebagai hamba Kami bicara kepada Wail Bawa kuasa Bawa kesembuhan Ketika ada yang minum Makan ada yang mencijat Makan ada kesembuhan Makan ada kesembuhan Makan ada kesembuhan Buat ini Menjadi air mojijat Akan ada kesaksian Dalam gereja Bagi kemuliaan Terima kasih Tuhan Jadi Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Minum Pagi malam Seperti obat Tuhan berkati Terima kasih Saya percaya hari ini Kita sangat diberkati